Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel, semoga kalian selalu sehat, sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1927 Anjing Yang Malang Tubuh Witzer Zhao terbang dalam keadaan terbalik, wajahnya terlihat suram dan darah menyembur keluar, sangat mengenaskan. Di wajahnya bahkan terlukis amarah serta keengganan. Semua orang bisa merasakan hawa dingin yang ada, raut wajah pun berubah. Witzer Zhao adalah kakak seperguruan yang selama ini sangat dihormati oleh mereka, dulu tidak ada yang bisa melawannya dengan sengit seperti ini. Selain itu, kekuatan Thomas Kinn membuat semua orang bergidik, serangan bagai badai ini membuat semua orang merasa sangat mengerikan. Witzer Zhao diserang hingga tidak bisa membalas, tampaknya berimbang, namun belum melewati 30 gerakan, dia telah dihajar hingga tidak bisa lagi melawan Thomas Kinn dalam sekejap. Mata, rasa keputusasaan muncul di hati Witzer Zhao, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Sekujur tubuhnya yang gemetaran, Witzer Zhao merasa dirinya seperti akan hancur, rasa sakit di tubuhnya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dalam tatapan Erilin, terlihat kegembiraan yang tersirat, Thomas Kinn benar-benar tidak mengecewakan mereka, semua orang menghiasi wajah mereka dengan senyum dan hati yang gembira. Adik seperguruan Kinn ini telah memberikan kehormatan bagi mereka. Witzer Zhao, al-Dini, adalah orang-orang yang paling dibenci yang berada di bawah noongan paman kedua. Biasanya mereka sering mengintimidasi, jika bukan karena kekuatan sebagai penghalang, mungkin sejak awal sudah ditantang. Hari ini, adik seperguruan Kinn telah membantu mereka mewujudkan impian yang selama ini ingin dilakukan. Bagus sekali adik seperguruan Kinn. Adik seperguruan Kinn adalah panutan kita, haha. Keren sekali adik seperguruan Kinn. Semua wajah dihiasi senyum bahagia dan semangat yang membarah. Pada saat ini, Witzer Zhao menatap Thomas Kinn penuh dengan kebencian mendalam. Dia telah kalah dalam pertarungan ini. Namun Thomas Kinn tidak berniat untuk berhenti. Dia malah memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan serangan fatal kepada Witzer Zhao. Sialan, anak ini ingin membunuhku. Hati Witzer Zhao menjadi panik. Melihat situasi memburuk, dia pun merangkak ke belakang dengan wajah penuh dengan kepanikan. Ingin kabur setelah menyombongkan diri. Tidak ada hal. Semudah itu di dunia ini. Thomas Kinn mencibir. Dengan sebuah tendangan, Thomas Kinn langsung menendang ke arah tulang ekor Witzer Zhao. Witzer Zhao yang sedang merangkak ini langsung mengeluarkan jeritan mengenaskan. Hampir berguling ke bawah tebing. Semua orang sangat terkejut, terutama Witzer Zhao sendiri. Roh tubuhnya seolah-olah hampir melompat keluar. Sangat kejam. Adik seperguruan Kinn ini ternyata memiliki serangan yang sangat kejam dan tanpa ampun, Witzer Zhao bisa dikatakan sangat sial telah menyinggungnya. Dalam hati Witzer Zhao juga menjerit tiada henti. Dia tidak menyangka Thomas Kinn ini akan membunuhnya. Awalnya dirinya yang sedang berada di posisi tertinggi dan terhormat. Kini dia telah mendorong dirinya berada di posisi putus asa. Siapa yang tidak takut mati? Dengan kekalahan yang beruntun, Witzer Zhao merasakan penyesalan besar di dalam hatinya. Mengapa dirinya bersikeras untuk memprovokasi vitalitas ini? Aku mengaku kalah. Wajah Witzer Zhao pucat pasi, dirinya telah luka parah. Jika dia tidak mengaku kalah, maka dia pasti akan ditendang sampai mati oleh Thomas Kinn. Orang pintar harus bisa membaca situasi saat ini, karena dirinya bukanlah lawan yang sepadan, maka dia hanya bisa berpura-pura untuk menjadi pecundang. Witzer Zhao menggertakkan giginya, namun situasinya jauh lebih buruk dari keadaannya, jadi mau tidak mau dia mengaku kalah. Mengaku kalah tidak menakutkan, yang lebih menakutkan adalah tidak ada kesempatan untuk mengaku kalah, jadi ada harapan untuk hidup. Dia tidak mungkin mati, jika sampai dirinya jatuh dari tebing ini, pasti tulang-tulangnya akan patah. Kamu tidak mempunyai kesempatan untuk mengaku kalah. Thomas Kinn tidak mempedulikan hal ini, ketika dia secara agresif ingin menyingkirkan dirinya dari Gunung Kunlun, mengapa dia tidak pernah memikirkan konsekuensi ini? Sekarang dia tidak bisa mengalahkannya, bagaimana bisa ada hal seperti ini di dunia? Gunung Kunlun ini bukan milik keluargamu. Tatapan Thomas Kinn sangat dingin, dia berjalan mendekat dan membuat Witzer Zhao tidak mempunyai tujuan lagi. Masih tidak menyerang. Witzer Zhao mendengus marah, dengan kekuatan yang dimiliki Thomas Kinn, siapa yang masih berani menyerang? Bukankah itu sama saja dengan mencari mati? Witzer Zhao menjerit dengan sangat mengenaskan, tatapan matanya penuh dengan ketakutan, apakah anak ini benar-benar ingin membunuhnya? Thomas Kinn tidak lagi berbelas kasih, segala tinjuan dan tendangan dilayangkan olehnya hingga membuat Witzer Zhao tak berdaya, hanya bisa berserah untuk dipukuli, darah segar tak berhenti disemburkan, wajahnya memucat, dan nyawa berada di ujung tanduk. Namun, tepat pada saat inilah, Witzer Zhao telah menjadi anjing yang malang, dan sesosok orang berbadan kurus muncul tiba-tiba, mengulurkan kedua tangannya dan langsung melerai Thomas Kinn dengan Witzer Zhao. Bak 1928 Zhang Tian Chang Itu dia. Raut wajah Erie Lin berubah dan berkata tanpa sadar, matanya menyipit dan merasa sedikit mengkhawatirkan Thomas Kinn. Kakak seperguruan Zhang Mata orang yang berada di belakang Witzer Zhao berbinar, kakak seperguruan Zhang juga telah datang. Kekuatan yang dimiliki oleh kakak seperguruan Zhang tidak sebanding dengan Witzer Zhao, dia telah dijuluki sebagai salah satu dari sepuluh murid besar terbaik di Gunung Kunlun. Dengan demikian, kekuatan yang dimiliki oleh kakak seperguruan Zhang memang sangat kuat. Bahkan ketika Erie Lin melihat kakak seperguruan Zhang, dia juga mengeluarkan raut wajah terkejut, dia tidak menyangka pertarungan antara Thomas Kinn dan Witzer Zhao bisa mengganggu kakak seperguruan Zhang. Zhang Tian Chang Tubuhnya kurus, wajahnya tampak datar, tapi tidak ada yang berani meremehkan pria ini. Sebagai salah satu murid yang paling membanggakan dari Haris Ye, kekuatan Zhang Tian Chang tidak perlu diragukan lagi. Selain itu dia juga hampir mencapai 30 tahun, menjadi anak buah Haris Ye hampir 20 tahun. Dia adalah murid sejati Haris Ye, murid besar yang sangat dibanggakan. Bisa dikatakan bahwa Zhang Tian Chang adalah sesuatu yang dibanggakan oleh Haris Ye, dia juga merupakan murid yang dididik langsung olehnya, dari kecil hingga besar, semuanya dibimbing langsung oleh Haris Ye, jika dibandingkan dengan murid biasa lainnya, sungguh berbeda jauh. Selain itu, Zhang Tian Chang juga sangat berenergi, dikatakan bahwa dia telah menerobos delapan saraf nadi dan telah menjadi master hebat. Orang seperti ini siapa yang berani memprovokasinya? Master delapan nadi, tidak bisa. Diremehkan. Ini juga kenapa Zhang Tian Chang turun tangan sehingga membuat sebuah alasan kehebohan. Mereka sudah lama sekali tidak melihat kakak seperguruan Zhang beraksi, demi menolong Witzer Zhao, kali ini sungguh mengejutkan semua orang. Selain itu, begitu dia turun tangan, dia langsung melerai Thomas Kinn dan Witzer Zhao, hal ini menunjukkan bahwa kekuatannya seharusnya sangat mengerikan. Thomas Kinn juga tampak terkejut, orang ini tampak sangat kuat, dengan wajahnya yang datar, tubuhnya yang kurus, seperti sesosok yang akan terbang begitu saja jika tertiup angin, tapi kekuatan yang ditunjukkan olehnya membuat orang merasa takjub. Dalam keterkejutan semua orang, ini juga bisa menggambarkan seberapa mengerikan kekuatan yang dimiliki oleh Zhang Tian Chang. Pancaran mata Zhang Tian Chang sangat dingin, dia melirik Thomas Kinn dengan tatapan tajam bagai mata elang, sungguh sangat mendominan. Tapi Thomas Kinn tampak tidak takut, dua pasang mata saling bertatapan, menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Melihat kemunculan kakak seperguruan Zhang, Witzer Zhao tampak seperti telah menggengam sebuah rumput kehidupan, wajahnya menjadi jauh lebih lega, jika kakak seperguruan Zhang tidak muncul di waktu yang tepat, mungkin hari ini dirinya tidak akan bisa lari dari kematian, Thomas Kinn benar-benar ingin membunuhnya. Kakak seperguruan Zhang, kamu harus balaskan dendamku, orang ini merajalela, selain itu dia juga menghina klan Ye kita, bahkan guru juga dihina olehnya. Witzer Zhao berkata sambil menggertakkan giginya, dengan ekspresinya yang galak, dia seperti ingin menelan orang dengan hidup-hidup. Tutup mulutmu, keterampilan tidak cukup bagus, apalagi yang harus dikatakan. Zhang Tian Chang berkata dengan dingin, seketika Witzer Zhao seperti dipukul menggunakan terong, lemas tak berdaya. Kakak seperguruan Zhang adalah orang yang tidak menghiraukan dunia luar, dan tidak ingin terlibat dalam perselisihan antara mereka berdua, tapi kemunculannya hari ini, sungguh membuat Witzer Zhao terkejut. Untung saja ada kakak seperguruan Zhang di sini, meskipun hubungannya tidak terlalu akrab dengan kakak seperguruan Zhang, tapi dia adalah satu kubu dengannya, sama-sama murid dari Haris Ye, dan hubungan antar kakak seperguruan juga tidak bisa dipungkiri. Sepertinya, klan Ye kalian, sungguh tidak banyak yang bisa membuat orang terkesima. Thomas Kinn tertawa, dan pada saat ini, ekspresi Zhang Tian Chang menjadi semakin kaku. Mengenai Zhang Tian Chang, kekuatannya jelas lebih jauh dibandingkan dengan Thomas Kinn, dia sama sekali tidak tertarik dengan Thomas Kinn, karena dia tahu Thomas Kinn bukanlah lawan yang setimpal baginya. Tapi sekarang, orang ini begitu merajalela, dia bahkan berani memprovokasinya. Sepertinya, keagungan dirinya di Gunung Kun Lun telah menerima sebuah tantangan besar. Terima kasih.